Meski saat ini harga emas mulai sedikit turun, namun hingga saat ini penjualan emas justru tak menentu. Sebab saat ini banyak yang menjual emas ketimbang yang membeli emas. Hal ini diungkapkan sejumlah penjual emas yang ada di kota Kuala Tunggal. Untuk saat ini, harga emas di kota Kuala Tunggal yakni di harga Rp2.850.000 per mayam atau setengah suku. Harga tersebut turun jika dipandingkan harga sebelumnya yang sempat diharga Rp3.100.000 per mayam atau setengah suku. Meski demikian, untuk penjualan emas saat ini tak kunceng membaik atau masih sepi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Zakaria, salah seorang penjual emas di Kuala Tunggal. Menurutnya, meski saat ini harga penjualan emas kurang bergairah, namun para penjual emas tetap menjajakan emasnya di dalam etalase toko. Ia berharap ada masyarakat yang akan membeli emas, karena saat ini kebanyakan masyarakat hanya menjual emas ketimbang yang membeli emas. Selain itu, masih anjloknya harga pergabunan juga sangat berpengaruh terhadap penjualan emas saat ini. Namun para penjual emas tak mampu berbuat banyak, sebab sudah menjadi hal biasa bagi penjualan emas yang ada di kota Kuala Tunggal. Hal senada juga dikatakan Badria. Sejak penjualan emas tak menentu, ia tidak berani kembali menstok jenis emas model baru. Sebab saat ini jenis model emas yang ia jual masih dengan model lama. Ia optimis penjualan emas akan kembali membaik. Ini harganya masih tinggi, masih tinggi harga segitu ya? Apa ada agak turun sedikit? Ada sedikit. Sedikit turun ya. Kak, ini kan kita jual emasnya mungkin pengaruh tak imbas harga pertanian murah ini Kak untuk penjualan? Sepi tak Kak kalau penjualan? Banyak jual sekali. Banyak jual daripada beli ya? Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.